Halo semuanya Setelah janjinya Aku akan kasih ulasan Atau Kasih tau kalian Baju, beli baju Yang dipakai sama Blackpink Dalam musik videonya How you like that? Pada tanggal 26 Juni 2020 jam 6 sore Blackpink merilis Single terbarunya Musik videonya How you like that? Akhirnya mereka Kembali setelah 1 tahun 2 bulan Kedatangan mereka kembali Membuat record baru Untuk dunia dan Korea Selatan Mereka mendapatkan 5 sekaligus Kategori dalam Guinness World Record Selamat Selamat Lagu terbarunya Blackpink How you like that? Berhasil mencapai tanggal nomor 1 di 64 negara Selamat ya untuk Blackpink, Weiji, dan Korea Selatan Selamat Apakah kalian sudah tahu kalau itu hanbok? Kenapa sih itu bisa dibilang hanbok? Kenapa? 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 Kalau kalian yang cinta banget sama Korea Suka banget sama Korea Kalian pasti tahu Atasannya hanbok wanita itu adalah crop top yang segini Jadi baju hanboknya jenny itu kan warnanya pink transparan tapi ada kayak bunga-bunganya gitu Terus kalau bajunya terus itu kan dia pakai dalemannya cuma segini Terus ada list hitamnya Sebenarnya bajunya jenny itu panjang sepinggang Jadi dipotong segini agar kebebasan dia dalam menari bisa lebih bebas lagi deh kata penghajinnya, kata pemiliknya gitu Sebenarnya baju jenny itu panjang segini Terus dipotong segini dipakai sama jenny Sang aja itu, sang aja Itu buat fashionable juga gak sih? Ya gak sih? SBS mempunyai program Full Celebrity Midnight Pada tanggal 1 Juli, SBS Full Celebrity Midnight ini berhasil memecahkan semua keingin tahuan kita Yaitu mewawancari Danha Danha adalah salah satu merek pakaian Seoul yang dipakai sama member Blackpink dalam musim videonya How You Like That Salah satu orang di Danha tuh bilang kostum Blackpink adalah baju bekas makaian dinasti Joseon Joseon Pakaian para pejabat dipotong menjadi gaun pendek dan lebih mudah untuk menari Nah itu berarti itu bajunya tuh baju jaman dulu Terus dipakai lagi sama jenny Jadinya jongori Atasan atau bajunya handbook Kalau bajunya Rose, emang bener-bener sih ya, emang compot daleman segini aja Dipakai sama Rose Ya kan? Terus, kenapa sih itu disebutnya handbook? Nah itu Nah itu Karena jenny memakai segini Itu adalah jongori atasannya handbook yang emang bajunya cuma crop topnya segini Lalu ada lagi hiasan yang melambangkan itu adalah baju tradisionalnya Korea, handbook Yaitu gantungannya punyanya Jisoo Gantungannya punyanya Rose yang disini Rose taruh disini Nah kalau Jisoo taruhnya disini Kayak Jisoo bagus banget bajunya Jisoo Bagus banget bajunya Jisoo Asli disini Jisoo Ya kan? Itu punyanya Lisa Kita tahu kan handbook itu talinya emang pasti kesamping ke kanan Lisa kan bajunya Lisa Nah katanya bajunya handbooknya Lisa juga itu perpaduan antara Korea Selatan dan Thailand Ada satu bling yang upload foto motif bawahnya Lisa Jadi bling ini foto bawahnya Lisa Terus dia itu bilang kalau ini itu motif tradisionalnya punya Thailand Nah jadi kalau bajunya Lisa Perpaduan antara negara Korea Selatan dan negaranya sendiri yaitu Thailand Wah epic banget Oh gak sih punya baju kayak gitu Nah aku punya tips nih Kalo kalian mau punya baju yang ala-ala kayak Blackpink mirip serupa atau sama banget Nah kalo mau sama banget kalian langsung beli aja di dan hustle Itu bisa beli online sekarang Sekarang juga kalo mau beli beli sekarang bisa Karena emang sih dananya bilang kalo pas Jenny sama terus pake tuh Langsung pendapatannya meningkat Pesanannya meningkat gitu ya kan Jadinya Nah kalo kalian juga mau ya udah beli beli Cepet beli 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 nih Tapi kalo mau beli di tokonya asli Tetep panjang segini coy Tetep panjang segini Nanti lo kuning aja segini Kayak Jenny Samain kayak Jenny dah Samain Instagramnya Danha underscore sell Kalo websitenya danhaseull.com Dana itu se-perusahaan ramah lingkungan Jadi dia tuh membuat baju-baju yang lama bisa diperbaiki lagi sama dia Tapi dibantu sampe ngerajin Kalo kamu mau ikutan Ngeliat atau ngerapiin Gimana sih cara bikin baju yang lama jadi bagus Dipermak abis gitu Kayak Jenny Maju fokus banget Fokus banget kan Nah itu tuh Dan hustle tuh Emang berkhusus dengan baju-baju yang lama Pakaian yang lama Dijadikan yang terupdate Terbaru Fashionable banget Danha juga punya ruang pameran sendiri Sebenernya di Seoul Cuma karena pandemi ini Emang Semua tutup kan Atau kalian gak bisa kesana dengan secara bebas Tepatnya Ruang pameran danha itu berada di Seoul Upsleasing Plaza Upsleasing House Itu Ribet banget disini aja nih Ketik nih disini nih Nanti juga di deskripsi aku kasih tau alamatnya ya Langsung tinggal klik Ya dia langsung kesana Lihat tempatkuatnya Lewat Google Max Kalo kalian juga muster lupa sama Jisoo Hitam Tapi disini ada motif biasa aja Disini terus Disini bunga gitu Kayak bunga mekar dia Disini mekar Cari aja tulisannya banyak banget langsung aja terus ya sama juga yang dipakai rose juga yang disini itu dia juga sama itu norige namanya nah udah kan udah tahu semua beli dimana bikinnya gimana atau mau samainnya kayak gimana belinya dimana udah tahu semua kan tapi kalau punya Lisa sama Jisoo kita belum tahu informasinya berdari mana tapi kalau kalian mau gaya-gaya ala Lisa atau gaya Jisoo itu bisa banget jangan lupa kalau mau informasi tentang Korea-Korea, Bloodpink, fashion-nya Korea terus K-pop, K-drama mau diulas, di-review atau mau atau mau tahu sinopsisnya yang udah film-film Korea film-film drama Korea aku juga punya tulisan aku juga punya tulisan tentang fashion-nya Korea semuanya tentang Korea dia aku ada tulisannya tapi emang belum lengkap banget cuma kalau yang lagi hits hits kayak gini aku segera menulis mengupdate-nya kalian jadi pada tahu ya jangan jangan lupa di-subscribe dadah Annyeong dadah Annyeong